Alhamdulillah Hari ini ada rejeki dari Allah Rejeki itu memang Benar-benar dari Allah, tidak dari yang lain Kalau dari yang lain, namanya bukan rejeki Tapi pemberian, meskipun itu Dasar takdirnya dari Allah juga Hari ini Aku mau ngambil handphone LG Stylist 2, yang pernah aku Punya, dan aku banti gara-gara Aku marah, dan sekarang aku pengen punya lagi Yang seperti itu, dan alhamdulillah Ada tiga Apa ya, kandidat Tapi, yang dua kandidat Aku gugurkan karena Sepertinya, tidak Layak ya, tidak layak apa ya Tidak bagus, kalau yang sekarang Aku tuju, ini yang terbagus Paling lengkap, dan harganya Benar-benar bisa dinego, murah lah Dari harga 3.800.000 Dia Lima tahun yang lalu, sekarang Harga masih bertahan ke angka 800 Padahal dulu, waktu aku mau jual Yang punya aku pribadi ke konter Satu pun tidak ada yang mau nawar Aku jual murah 400 pun, tidak ada yang mau Sampai akhirnya, memang itu jadi milik aku Dan aku marah, aku banti Kenapa aku sampai mau pilih LG Stylist 2 Dari handphone yang aku pakai Sony yang harga 8 juta Z, Z30 Blackberry Z30 Xperia Lumia Terus, apa lagi ya Samsung Galaxy A7 Terus Tablet 10,5 inch yang produk pertama Sampai akhirnya aku pakai tablet yang S5e ini Ternyata kamera yang paling bagus itu kamera LG Stylist 2 Dan itu benar-benar Kameranya original Tapi halus banget Nggak tahu kenapa Sampai aku Jatuh cinta pada LG Gara-gara Stylist 2 itu Tapi untuk produk LG yang lain Aku nggak pernah nyoba dan tidak pernah membeli Juga tidak pernah melihat orang punya Jadi ya aku tidak tahu Tidak bisa merekomendasikan Bismillah, moga-moga Oh iya, ini alasan aku kenapa mau beli LG yang sekarang ini saya kenan Yang pegang seorang perempuan membantu ibu rumah tangga Dia dikasih sama anaknya Dan ibu rumah tangga itu kemungkinan tidak seroyal aku ya Dia tidak pakai aplikasi apapun yang bikin handphone ngeheng Dan juga tidak Tidak royal Jadi dia utak-utik, utak-utik Tidak seperti aku Kalau orang beli punya aku Itu berarti beli sampah Makanya aku kalau punya barang tidak pernah aku jual Langsung aku kasihkan ke saudara Setelah diservis tentunya Jadi Bismillah Moga-moga perjalanan 40 menit ke depan Akan menemukan keberkahan Wassalam